Halo semuanya, kembali lagi bersama gue yaitu Flurry Slay Jadi, pada kali ini gue bakal main game Roblox lagi Dan gamenya itu Bloxroot Dan pada kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian Gimana caranya upgrade Saber dan juga Bicento ke versi kedua temen-temen Gue bikin video ini karena banyak banget yang nanya dan masih bingung temen-temen Walaupun udah gue jelasin di kolom komentar Dan gue harap kalian gak ngeskip-ngeskip tutorial ini Karena begitu kalian ngeskip, gue takutnya ada beberapa bagian penting yang terlewatkan temen-temen Jadi, kalian gak bisa upgrade yang namanya Bicento dan juga Saber ke versi kedua Dan yang paling penting untuk upgrade Saber V2 dan juga Bicento V2 Kalian harus punya versi pertamanya dulu Dan untuk Saber V1 atau Saber yang biasa Untuk cara mendapatkannya, kalian bisa nonton video gue yang paling pertama tentang Bloxroot Yaitu, gimana caranya untuk mendapatkan Sword Saber atau Taka Taki Saber Sword Dan untuk Bicento, ini kalian harus beli temen-temen Beli, tapi ada syarat levelnya Minimal level yang harus kalian punya adalah 250 Dan untuk harga belinya, itu adalah 1 juta belly temen-temen Ya, walaupun gue udah punya 6 juta belly Tapi ini dari loktor ketiga Kalau dari loktor pertama, 1 juta belly itu susah banget Serius, temen-temen 1 juta belly di loktor pertama itu susah Dan gue bakal kasih untuk juga Di mana tempat belinya Untuk Bicento versi pertama ini Ya, jadi Bicento versi pertama itu ada di Sky Island versi pertama Kita kesana dulu temen-temen Oke temen-temen, kita udah sampai Sky Island versi pertama Dan kita hanya perlu naik ke atas aja Ke atas sumber air terjun ini Dan kita bisa langsung ngebeli sama NPC-nya Atau sama NPC Sword Dealer-nya Yang ini namanya Dan kita beli Bicento versi pertama Yang harganya 1 juta belly Dan tampilan Bicentonya tuh kayak gini ya temen-temen Ini tampilan Bicentonya Senjata milik Greybird di lautan pertama Dan kalau misalkan kalian udah punya kedua pedang ini Atau punya salah satu dan ingin kalian upgrade Gue bakal masuk ke bagian sana Dan dimulai dari gimana sih cara upgrade Bicento versi kedua Tapi sebelum upgrade, gue pengen review dulu nih temen-temen Bicento versi kedua setelah di revamp atau di rework itu kayak gimana Dan bisa kita lihat masternya itu adalah 50 dan juga 150 Dan untuk skill pertamanya atau windbreaker-nya kayak gini Kayak gitu Dan untuk skill keduanya atau quest skill Kayak gini temen-temen Oh Itu yang di upgrade temen-temen Skill keduanya yang di upgrade Jadi dia ngelempar bola Dan bola itu nanti mula di draft Itu yang di upgrade ternyata ya Nih Tuh Tidak gitu Jadi mula ketup Apa sih namanya skillnya Dan dimana sih tempat upgrade Bicento versi kedua ini Kalian harus pergi ke pulau yang namanya Marineford temen-temen Kita kesana dulu biar gue gampang ngejelasinnya Let's go Oke nih temen-temen Kita udah sampe Di yang namanya Marineford Atau Marinefordress Jadi untuk upgrade Bicento versi kedua Kalian harus membunuh Yang namanya Greybird temen-temen Dan Greybird ini Lawanan sangat susah Jujur Ini susah banget Karena ini termasuk Red Boss pertama Di lautan pertama Dan levelnya itu Adalah 700 Dan dia pengguna Devil Fruit Quake Dan Dia menggunakan Bicento Pokoknya Kalo lawan dia itu Hati-hati temen-temen Karena tsunami nya Sakit banget Ditambah Damage dia Juga sakit Kalo level kalian sama Dan untuk waktu spawnnya Sekitar 4-6 jam Waktu server dimulai Jadi Kalo kalian pake Private server Kalian mesti nunggu 4-6 jam Temen-temen Untuk bisa Nge-spawn Yang namanya Greybird Dan kalo dia nge-spawn Itu bakal ada Notifikasi Temen-temen Blood tremor Are being hot across the sea Itu tanda-tanda Dia muncul Dan biasanya Ada di kolom chat Temen-temen Dia bakal muncul Dan kalo kalian bertanya Bang Item spawn boss Disini Bisa gak nge-spawn Yang namanya Greybird ini Gak bisa temen-temen Pokoknya Red boss Itu gak bisa Dispawn Pake item ini Nanti kalo Semisalkan Kalian udah ngebunuh Yang namanya Greybird Dan pake Yang namanya Bicento Nanti otomatis Bakal ke-upgrade Temen-temen Dan Ada notifikasinya Di atas ini Bicento kamu Sudah berhasil ter-upgrade Pokoknya Pokoknya Kayak gitu Dan gue harap Kalian paham Sama penjelasan Yang tadi gue bilang Karena gue jujur Gue agak berbelit-belit Tadi penjelasannya Dan sekarang Gue bakal masuk Ke bagian Gimana cara upgrade Cyber kalian Ke versi kedua Yang pertama Kalian butuhin Itu adalah Cyber Versi pertamanya dulu Dan yang tadi gue bilang Untuk mendapatkan Cyber versi pertama Kalian bisa tonton video gue Cara mendapatkan Cyber Sword Dan Kalo semisalkan udah Hal kedua Yang kalian perlukan Adalah Bounty kalian Di atas 1M Dan Bagi kalian yang bertanya Bang Bounty itu apa Nih guys Kalo kalian pencet tab Itu ada table Yang namanya People dan juga Bounty Nah Ini namanya Bounty guys 2,7M Dan 5M Itu namanya Bounty Dan Bounty yang harus kalian miliki Adalah 1M Dan ketiga Kalian harus membunuh player Yang bontinya Di atas 1M juga Dan yang pastinya Levelnya Nggak beda jauh Dan disini Emang agak rumit Sebenernya penjelasannya Karena agak belibet Pokoknya langsung aja Gue contohin ya Jadi disini Bounty kita berdua Di atas 1M Dan level kita berdua Itu nggak beda jauh Nih Bisa kalian liat Levelnya 2.300 Dan level gue 2.300 juga Dan Bounty kita Di atas 1M ya Gue ingetin lagi Bountynya Di atas 1M Dan Hal yang perlu kalian lakuin Adalah Membunuh player ini Dengan saber Di tangan kalian Entah itu mau pakai Thingstyle Atau Devil Fruit Yang penting Sabernya Kalian pegang Di inventory kalian Kayak gini Jadi kalian tinggal bunuh aja Pokoknya tinggal Kalian bunuh aja Entah itu mau di apai Pakai apapun Nah Setelah itu Ada notifikasi Yang bakal muncul teman-teman Ada sesuatu Yang mempengaruhi Saber kamu Dan itu artinya Saber kalian Sudah ke upgrade Ke searcher kedua Dan Kalau kalian perlu Contoh lagi Misalkan nih Level kalian itu Baru 200 Dan Bounty kalian Sudah sampai 1M Nah Kalian harus mencari player Yang buntinya Di atas 1M Dan juga Levelnya gak beda Jauh sama kalian Entah itu mau 210 Entah itu mau 190an Atau 250 Itu bisa Tapi Kalau levelnya terlalu jauh Kayak 200 sama 700 Nah itu gak bisa teman-teman Levelnya gak boleh Terlalu jauh Pokoknya Harus kalian ingat Dan Sekarang Gue bakal nge-review nih teman-teman Saber V2 Itu skillnya apa aja Dan Bisa kalian liat Masternya yang pertama Itu adalah 50 Dan kedua Adalah 125 Ya skill pertamanya Itu adalah Deathly Rush Ini yang udah di upgrade ya Ini yang udah di upgrade Dan yang kedua Adalah triple slash Yang masternya 125 Nah Kayak gitu teman-teman Mirip kayak Dark Blade Yang dibeli Dengan Robux Dan Kedua pedang ini Entah itu Bicento Ataupun Cyber V2 Wajib kalian dapetin Teman-teman Kenapa gue bilang kayak gitu Karena kedua pedang ini Lumayan bagus Untuk kalian Para player baru Dan juga User Sword Dan menurut gue Itu aja Untuk video gue kali ini Gimana caranya Untuk upgrade Cyber dan juga Bicento Ke versi kedua Dan bagi kalian yang masih belum paham Kalian bisa tulis di kolom komentar Bakal gue jawab sebisa gue Dan kalau semisakan Gue udah dibikin video Bakal gue bikinin teman-teman Dan terima kasih Untuk evil bubu Ketua crew Flourishless Yang udah membantuin gue Untuk upgrade Cyber ke versi kedua Dan terima kasih juga Untuk kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah 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 Dadah